Baik teman-teman selamat datang kembali pada sempat tanggal ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal 30 Maret 2022 sama dengan tanggal 31 Maret 2022 Jadi seperti biasanya untuk analisa saham harian saya akan bahas totalnya ada 16 saham Untuk bagian pertama saya akan bahas 8 saham, di bagian kedua saya akan bahas 8 saham yang lainnya Jadi saya mulai dulu dengan Arto, Bank Jago TPK Jadi pada saat saya bahas masih sesi 1 break jamnya sekarang jam 12 lebih 50 waktu Indonesia bagian Barat ya Jadi bukan penutupan tapi sesi 1 break ya Jadi tujuannya saya bahas waktu sesi 1 break karena setelah saya selesai bahas saya upload videonya di Youtube Kemudian Anda ada kesempatan untuk menonton Kemudian sebelum marketnya tutup, kalau misalnya masih bagus ya di atas garis-garis yang sudah saya sebutkan Atau misalnya sudah jelek ya atau berbalik arah ke bawah Kalau sudah turun di bawahnya garis-garis yang sudah saya berikan Maka Anda ada keputusan untuk jual atau bagaimana Setidaknya saya sudah bantu ya Seperti itu ya, jadi ada keputusan jual ya Sebelum kalau dia turun lagi di dalam besoknya Seperti itu ya, jadi tujuannya seperti itu Saya mulai langsung dengan yang pertama adalah Arto atau Bank Jago Jadi bahasannya Bank Jago ini sudah sering banget saya bahas Yang lagi nonton jangan bosan-bosannya ya, bukan diulang-ulang bukan Karena hari ini dia transaksi value-nya lumayan besar ya Jadi kalau sampai dengan sesi 1 break saya urutkan transaksi value dengan gain terbesar Itu masih Arto ya, atau Bank Jago ini ya Jadi kira-kira ini bagus gak maksudnya untuk buy Tetap ya, dari saran saya tetap Jadi buy aminitas di 14.500 Artinya kalau dia turun di buy yang 14.500 Kita belinya kalau dia sudah berhasil naik Atau rebound di atas 14.500 Jadi tadi cepat air high maksudnya di atas 14.500 di 14.550 Berarti kalau yang belum punya apakah buy sekarang Kalau yang belum punya, buy-nya tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas high-nya hari ini 14.550 ya, strateginya seperti itu sebelum penutupan seperti itu ya Stop loss-nya pasang aja di 13.750 Itu maksimum stop loss-nya ya Kemudian kalau dia berhasil naik lagi, boleh tambah lagi Setiap kelipatan 50 rupiah atau 100 rupiah Boleh tambah lagi atau average up ya Jadi bahwasannya memang Arto ini dia sedang testing support lagi 14.500 ya Jadi disini yang sudah punya Jangan lupa pasang stop loss-nya di 13.750 Yang belum punya, tunggu aja naik ke atas 14.550 ya Bahwasannya kita buy-nya bertambah aja Setiap kelipatan 50 rupiah atau 100 rupiah Boleh tambah lagi atau average up Luang lebih seperti itu Kalau di bawahnya 14.500 memang masih resiko turun lagi ke bawah ya Bisa testing area 13.500 dan 12.650 Jadi waspada aja, yang penting pasang 3 stop dan stop loss Oke, berikutnya untuk telkom Kira-kira ini masih bisa naik Kalau kelihatannya kok kecapaian ini ya Karena memang resistennya 4.650 ini cukup kuat ya Ini sudah beberapa kali ya Satu, dua, tiga kali dia berikut ke atas Nggak lama lagi turun lagi ya Kalau kondisi seperti ini memang saya sudah sebutkan Side-base area-nya sebelumnya kan di 4.300 dan 4.500 Jadi saya sudah sebutkan kalau yang belum punya Nah, bagi yang tipe trader yang buy high dan higher Naik ke atas 4.500 Kalau dia rebound, boleh buy ya Jadi buy-nya bertambah aja Naik ke atas 4.600, tambah lagi Kalau dia masih breakout lagi, higher high Naik ke atas 4.700, boleh tambah lagi Target price berikutnya di 4.840 dan 5.000 Jadi, garis-garisnya sudah saya bantu di sini ya Trading itu enak kalau sudah ada acuannya Dimana kita pasang trading stop Dimana kita pasang stop loss Kalau dia berhasil naik lagi atau breakout ke atas Dimana kita tambah lagi atau average up ya Jadi, garis-garisnya ini bisa dijadikan acuannya atau perdomannya Kurang lebih seperti itu Trendnya sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus ya Cukup untuk Telkom Berikutnya untuk ADMR ya Jadi, untuk ADMR di sini Kita boleh perhatikan untuk dari hourly chart-nya ya Support terdekatnya di 2.000 Assistant terdekatnya di 2.100 Berikutnya lagi 2.200 dan 2.300 Itu resistennya Jadi, kalau kondisi sekarang memang uptrendnya masih cukup bagus Ini grafik per jam-nya ya Atau hourly-nya Saya tidak pakai daily Karena kalau pakai daily Kebiasaan saya kalau analisa itu Saya pakai skala log logaritma ya Log scale Jadi, kalau dilihat gini terlalu kecil ya Candernya ya Makanya saya pakai hourly Karena sebelumnya ADMR dia sejak IPO Naiknya lumayan tinggi ya Dan saya sudah pandu dari awal ya Kalau dia selama bertanda di atas 1.400 Masih cukup bagus Naik ke atas 2.000 Tambah lagi atau average up Naik ke atas 2.100 Tambah lagi Yang belum punya Boleh ikuti garis saya Jadi, kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2.100 Boleh buy Banyak bertahap aja Nanti kalau dia naik lagi setiap keempatan 50 rupiah atau 100 rupiah Boleh tambah lagi Atau average up ya Kemudian Garis garisnya ini Digunakan juga Atau untuk pemasangan Trili stop atau stop loss Jadi, kalau yang buy sekarang Pasal stop lossnya di 2.000 Artinya, kalau dia turun di bayar 2.000 Lebih baik jual dulu semuanya Atau ikuti Kalau yang belum punya Kalau yang mau buy a mid-class Tunggu aja di 2.000 Atau 1.900 Artinya, kalau dia koreksi Kalau dia berhasil nyentuh Di 2.000 Atau di bar 2.000 Kalau dia berhasil rebound Atau mantul Barusan kita buy Kalau belum berhasil rebound Kita jangan buy dulu ya Resikonya masih tinggi Lebih seperti itu Berikutnya Bukalapak Apakah ini sudah Boleh buy Sebelumnya sudah saya Sebutkan ya Memang untuk Bukalapak ini Kalau mau buy sekarang Masih resiko Walaupun dia Sudah mulai rebound Seperti itu ya Saya sudah sebutkan sebelumnya Kalau di bawahnya 525 Itu resikonya Masih lebih besar Daripada rewardnya Seperti itu Loh Pak Sunar Buktinya dia rebound Pak Sunar naik Iya, kalau sudah terjadi Ngomongnya kampanye Seperti itu ya Jadi Biasanya Kalau sudah terjadi Seperti ini Ya Yang beli di harga bawah Misalnya di 2.000 26 Yang beli keluar Wah Pak Sunar itu Katanya Tunggu beli di atas Nanti nyangkut malahan Ini naik Saya sudah Covid lumayan Diga 366 sekarang Iya, kalau sudah naik Pamer gitu Kemana-mana Iya, kalau Naik Kalau turun lagi Ya kan Nah, prinsipnya adalah Di sini adalah Trendnya Memang kondisinya Down trendnya Dan di sini Dalam jangka pendeknya Dia sudah uptrend Tapi Kita kata kuncinya Di sini adalah Butuh konfirmasi Paling awal Saya rasa sih Tunggu naik ke atas Per 26 Kalau mau buy Ya, seperti itu ya Atau kalau mau Copet-copet Saya sudah seburkan Paling awal Naik ke atas 344 Boleh buy Sudah saya seburkan Sebelumnya Jadi naik ke atas 344 Buy Belinya bertahap aja Naik ke atas 394 Tambah lagi Naik ke atas Per 26 Boleh tambah lagi Atau average up Jadi Belinya sesuai dengan Garis-garis Yang sudah saya berikan Ini acuannya ya Kurang lebih seperti itu Jadi Cukup ya Kurang lebih ya Berikutnya Untuk Unilever Pak Sunar Apakah beli Sam Unilever Memang daun terenya Masih kuat ya Jadi saya sudah sebutkan Sebelumnya Kalau dia masih Dibayar 3800 Mesikonya masih Cukup besar ya Seperti itu ya Jadi tunggu aja Kalau dia naik ke atas 3800 Pak Sunar Apakah ketinggalan Pak Sunar Ini kalau Sebelumnya Kita sudah buy Kemarin kita buy Lumayan Pak Sunar ya Kalau sudah terjadi Naik Ngomongnya Kampang ya Saya beli disini Pak Sunar 3280 Seperti itu ya Tapi kalau dia naik Kuat-kuat Tapi kalau turun lagi Pasti diam-diam Seperti itu ya Di sini memang Masih resiko Jadi tunggu minimal Kalau dia naik Atas 3800 Belinya bertapa aja Jangan terlalu takut Jangan terlalu agresif Seperti itu ya Jadi yang sudah punya Kalau terlanjur beli Pasang aja Stop lossnya Dipakai acuan Swing high disini ya 3540 Kalau turun lagi Di balik 3540 Lebih baik Jual dulu semuanya Karena ada resiko Turun lagi Testing area 3280 Walaupun seperti itu Ini trendnya masih Cenderung downtrend Walaupun Dalam jangka pendek Satu sampai tiga hari Ini sudah mulai naik Seperti itu ya Jadi Padahal-kadang Untuk saham yang Strong downtrendnya Belinya kenapa Agak ke atas Karena untuk kaca kuncinya Disini adalah Konfirmasi Selama dia bertahan Di bawahnya 3800 Itu resikonya Masih lebih besar Daripada rewardnya Jadi kalau dia sudah Bersin naik Ke atas 3800 Bertahan di atas 3800 Barusan kita mulai buy Banyak bertahap aja Jangan terlalu agresif Jangan terlalu takut-takut Yang mungkin aja Dia naik karena Sentimen dividan Atau lain-lain Saya tidak tahu Saya belum baca beritanya Tapi saya disini Fokusnya ke Pergerakan harganya saja Kurang lebih cukup Berikutnya Atau emiten Care Jadi disini Care sideways-nya Sudah saya Sebelumnya Trading wage-nya Di area 500 Sama dengan 540 Jadi disini Sistem terdekatnya Di 540 Jadi area Bermuda sudah saya Sebutkan di 500 Kalau dia Berhasil di point Ke atas 500 Barusan kita buy Naik ke atas 520 Tambah lagi Naik ke atas 540 Tambah lagi ya Average up Seperti itu ya Jadi belinya sih Bertahap aja Memang dia Kecenderungan sideways Jangan terlalu Agresif Seperti itu ya Kalau lebih Cukup lah ya Ikutin aja Garis-garis yang Sudah saya berikan Disini Untuk Care ya Oke berikutnya Nato Nato Ternyata masih turun Pasunar Hari ini naik Tapi turun lagi ya Kalau yang belum punya Harusnya sudah kena Trading stop Atau stop loss ya Karena gagal Bertahan di atas 695 Kalau yang belum punya Kalau mau buy Tunggu aja Kalau dia naik Atas 695 Jadi dia Naik atas 715 Tambah lagi Buy-nya bertap aja Jadi bahwasannya Disini ya Kalau dia selama Bertahan di atas 695 Masih cukup bagus Tapi kalau dia gagal ya Lebih baik Jual dulu Seperti itu ya Antara kalau misalnya Masih belum yakin Ya tunggu aja Satu-dua hari ke depan Kalau dia sudah berhasil Bertahan di atas 695 Ya boleh buyback Seperti itu ya Karena sebelumnya Kalau dia selama Bertahan di atas 695 Dia masih ada peluang Untuk naik lagi Ke minimal Kalau 750 Kurang lebih Seperti itu Berikutnya untuk CM&T Jadi CM&T ini juga Kalau sudah pernah Saya bahas juga Area Bay-nya sudah saya sebutkan 1070 ya Ketika di bawah Kalau dia berhasil Buy Maksudnya Kalau dia berhasil Breakout ke atas Boleh buy ya Seperti itu ya Jadi buy-nya bertahap aja Naik ke atas 1125 Tambah lagi Ini resisten terdekatnya Di 1165 Sudah saya sebutkan Sering banget ya Kalau kita bicara Mengenai resisten ya Kita jangan terlalu takut Memang sebelumnya Di sini Selalu gagal ya Ini ya Berarti 1165 Ini lumayan kuat Memang sebelumnya Pernah sempat Tembus ke atas Kemudian turun lagi Ke bawah Nah kali ini Kalau dia breakout lagi Ke atas 1165 Yang belum punya Boleh buy Tapi buy-nya bertahap aja Yang mau tambah lagi Atau average up Silahkan Jadi bisa buy high Sell higher Jadi jangan sampai Resisten itu Dijadikan tembok Yang menghalangi kita Untuk profit Lebih banyak lagi Seperti itu ya Kita get price-nya Di 1250 Stop loss terdekatnya Ikutin aja Garis-garis yang sudah saya berikan 1125 Dan 1070 Buy on weakness Tetap sama di 1070 ya Artinya Buy on weakness Itu belinya Kalau dia Koreksi di bawah 1070 Kalau berhasil naik Atau rebound Ke atas 1070 Barusan kita Buy ya Seperti itu ya Jadi Kurang lebih Seperti itu Trading itu mudah ya Kalau sudah ada acuanya Garis-garisnya Dimana kita pasang Trading stop Dimana kita pasang Stop loss Terus kemudian Kalau mau Tambah lagi Kalau dia berhasil breakout Naik ke atas Ya tambah dimana ya Ini sudah saya gambarkan Tinggal yang berminat Tinggal ikutin aja Atau disesuaikan dengan Risiko profile Masing-masing ya Jadi saya tidak memaksakan diri Terserah Kurang lebih Seperti itu Jangan lupa Cek juga Untuk bagian kedua ya Ini bagian pertama Nanti bagian kedua Saya akan bahas MPBA AICI TBG EMTK BBB BIT AICS ESA Dan INDF Kurang lebih cukup Sekian Seperti biasanya Saya selalu Semuanya selalu sehat Damai Dan sejahtera selalu Amin Terima kasih banyak Ya